Kami dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban bertugas renang memberikan pelindungan saksi dan korban dalam proses peradilan bidana. Terkait dengan kasus pinjol ilegal, LPSK juga sudah berkoordinasi dengan baris krim Polri pihak-pihak terkait yang tidak diusahkan kepada jembatan ini. Selain juga LPSK melakukan sondik pendalaman kepada beberapa korban. Dan kita tahu semuanya, pinjol ilegal begitu meresahkan masyarakat. Peminjaman dengan secara cepat mudah, bunganya sangat tinggi, mencerah. Kami memberikan apresiasi telah dilakukan proses hukum dan untuk itu LPSK juga siap memberikan perlindungan kepada saksi, korban, pelapor untuk kepentingan proses peradilan. Mulai penyidikan sampai nanti di peradilan. Ini penting agar klir dan bagi pelapor atau pemohon merasa aman, tidak takut, dapat menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan untuk itu, jangan ragu-ragu juga mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Bagaimana teknisnya? Mudah. Bisa datang langsung. Bisa melalui email BPP.LPSK.GO.ID atau LPSK.GO.ID bisa juga melalui 148 call center nanti akan di follow up oleh petugas tersebut dan mekanisme melalui Android pun bisa. Jadi mudah. Ibu ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Aduh. Aduh. Medcom.ID A part of Media Group News.